Ini yang di pinggir jalan Tapi semua juga kita mampakan Dan hasilnya Sama yang sama di loteng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan kami Maron Sekuat Di sini kami akan Menjelaskan atau menceritakan Tentang pengalaman kami Di sini kami bukan Di ladang atau bukan di sawah Tapi di sini di atas loteng Dan kami akan Membicarakan tentang tanaman Yang di atas loteng ini Dan kita bisa membuatkan Itu jenis-jenis tanaman Yang bisa ditanam di Di polybag Seperti ini bahan-bahan yang Sudah terbuang kita kumpulkan lagi Yang seperti ini kita tanami kangkung Ini juga bisa Di sini ini di atas loteng dan loteng kami ini Cuma 3x4 Ini lebih banyak 3x4 tanamannya macam-macam Juga ada cabai Ada bunga Ada sawi Dan juga ada yang lainnya Itu bisa dimanfaatkan Walaupun sekecil-kecilnya Dan Hanya pun Walaupun hanya sekecil ini Ini untuk Mencukupi kebutuhan Sehari-hari Untuk di dalam Keluarga Itu pun masih Masih lebih dan tidak habis Masih ada yang terjual Dan ini untuk Menambah penghasilan harian Juga masih bisa Yang seperti ini Dan ini juga Dari bekas air mineral Ini bekas air mineral Kita juga Seperti ini Seperti ini Dan Lainnya juga Seperti ini Ini juga bisa Kita manfaatkan Yang di Loteng-loteng Atau Tempat-tempat yang Tidak produktif Maka Bisa kita Manfaatkan Untuk Kebutuhan harian Dan masih banyak lagi Yang akan kami Sampaikan Nanti Tempat-tempat Yang tidak produktif Kita bisa Manfaatkan Untuk Tambahan Hasil harian Yang seperti Ini Misalnya Ini nanti Juga kita Pisahkan Dan mungkin Ini sudah Waktunya Penjarangan Kalau tidak Di penjarangan Itu Maka Kurang Cepat Masa pertumbuhannya Kurang cepat Itu Dikasih jarak Untuk penjarangan Dan ini Yang seperti ini Seperti ini Ini waktu Kecilnya Begini Dan jadinya Besarnya Begini Ini sudah Waktunya Panen Kalau yang ini Sudah Waktunya Panen Sebenarnya Sudah Waktunya Panen Maka Ini Belum Kata Panen Ini Kita Bicara Supaya Ada Hasilnya Ini Cuman Tidak Cuman Kita Bicara Tapi Juga Ada Hasilnya Ini Seperti Yang Di Polybag Ini Tapi Yang Di Polybag Juga Tumbuh Dengan Baik Ini Juga Tumbuh Dengan Baik Dan Buah Juga Bagus Ini Seperti Ini Lahan Ada Lain Yang Juga Bukan Hanya Satu Yang Buat Kita Sampel Bukan Sampel Hanya Satu Bisa Sampel Ambil Di Lajang Atau Dimana Ini Banyak Mari Kita Tunjukkan Lagi Tempat Yang Tidak Produktif Tapi Kita Bisa Manfaat Ini Kan Ada Di Loteng Mari Kita Turun Ke Bawah Tempat Yang Tidak Produktif Tapi Bisa Dimanfaat Lagi Yang Seperti Ini Yang Di Teras Di Samping Rumah Yang Ini Dari Botol Mineral Yang Seperti Ini Masih Ada Lagi Yang Kita Menfaatkan Lahan Yang Tidak Produktif Inilah Tempat Yang Yang Pinggir Jalan Yang Sangat Rindang Sekali Yang Di Atas Banyak Pohon Yang Besar Ini Sangat Tidak Produktif Tapi Kita Manfaatkan Menjadi Produktif Karena Dengan Adanya Tanaman Pake Polybag Dan Yang Kita Bicarakan Bukan Masalah Tanaman Semua Semua Orang Bisa Menanam Dan Tanaman Yang Sangat Mudah Adalah Kangkung Yang Kita Bicarakan Adalah Mematang Tempat Yang Tidak Produktif Menjadi Berguna Lagi Yang Seperti Ini Ada Tanaman Terong Tanaman Cabai Dan Ada Sayur Sayuran Lainnya Ubi Juga Ada Sawi Dan Brokoli Juga Ada Serai Ini Tomat Juga Ada Dan Seledri Juga Ada Ini Semua Bisa Kita Manfaatkan Secara Menanam Pake Polybag Dan Kenapa Kami Pake Supples Ini Atau Dari Botol Mineral Kalau Dari Polybag Dari Plastik Itu Setiap Hari Menyirami Dua Kali Sehari Esok Dan Sore Kalau Ini Kira-kira Airnya Sudah Habis Baru Menambah Ini Bukan Setiap Hari Menyirami Enak Disitu Dan Kita Juga Menempatkan Barang-barang Yang Bekas Yang Tidak Digunakan Lagi Kita Menempatkan Seperti Ini Yang Dibawa Terus Yang Tadi Yang Kami Bicarakan Di Atas Loteng Itu Yang Di Sebelah Sana Itu Yang Di Loteng Itu Cuman 3x4 Ukurannya Dan Ini Di Bawah Ini Yang Di Pinggir Jalan Tapi Semua Juga Kita Mampakan Dan Hasilnya Sama Yang Amat Di Loteng Dan Cara Untuk Supaya Bisa Bagus Kadang-kadang Banyak Orang Yang Tidak Mungkin Yang Bawah Yang Sangat Rindang Sekali Bisa Bagus Seperti Ini Memang Juga Ada Cara Sendiri Caranya Ketika Masa-masa Pertumbuhan Kita Jemur Dulu Atau Di Tempat-tempat Yang Kena Sinar Matahari Setelah Itu Setelah Sudah Mau Produktif Maka Baru Kita Bindah Begitulah Dari Kami Kemudahan Ini Jadi Pengalaman Tempat Yang Tidak Produktif Menjadi Produktif Sekian Dan Terima Kasih Atas Perhatiannya Like Dan Subscribe Anda Sangat Berhati Bagi Kami Untuk Membuat Konten Yang Selanjutnya Wassalam Wassalam Walaikum Warahmatullahi Wabarakatuh